Indonesia sebesar ini itu hanya dipimpin oleh satu orang Dan Rodal Team ini dipimpin sampai tiga orang ya Selain itu kita juga ada namanya P3A P3K Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara Syapod Syarifuddin Podcast bersama saya Fatmawati Nah pemirsa kali ini kami akan membahas seputar Pondok Pesantren K Syarifuddin Utamanya dalam utara dalam timur Nah di depan saya sudah hadir narasumber kita Yakni Ketua Pondok Pesantren K Syarifuddin Yaitu Ustada Siti Nersetianingsi Assalamualaikum Ustada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Tapi deg-degan Ini sama saya juga deg-degan Ini kali pertama saya tampil di acara Syapod ini Nah Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustada sendiri? Alhamdulillah sehat juga Jangan panggil Ustada lah Panggil kakak Fafa Alhamdulillah sehat kakak Oke Begini Saya ingin tahu Status banding disini saat ini ini apa? Apa masih siswa? Apa mahasiswa? Apa sudah sarjana? Statusnya sekarang? Ya statusnya Alhamdulillah bulan Juli kemarin sudah dibisuda untuk tingkat serata satunya Jadi Alhamdulillah sudah bisa dibilang sudah sarjana Seperti itu Ya suhanallah Saya ingin kumpul sama sarjana Seperti itu Nah Mbak Ningsi Sekarang ini Mbak Ningsi kan sudah sarjana Saya ingin tahu kesibukan Mbak Ningsi di penduduk ini saat ini apa? Kesibukannya sama sih seperti biasanya Tapi bedanya kalau dulu kan di jam-jam siang jam 2 kan ada tambahan kuliah Kalau sekarang kan karena kuliahnya sudah selesai Jadi tambahan waktu untuk ngaji kitabnya Ataupun tambah setoran untuk Al-Qurannya sudah bisa lebih panjang Seperti itu Jadi agak terkurangin lah Seperti itu ya Nah Mbak Ningsi Sekarang itu Jebatan Mbak Ningsi adalah sebagai Ketua Kondo Pesantren Kisarifuddin dalam Utara dan Timur Nah untuk menjadi ketua Itu kan melalui proses yang panjang Ya betul Mbak Ningsi boleh bercerita enggak Bagaimana awal Mbak Ningsi Mondo Terus prosesnya juga diangkat jadi pengurus Terus dulunya menjabat di bidang apa saja Oke Mungkin Apa ya Ceritanya cukup panjang untuk bisa sampai sekarang Ada sebagai ketua Pondo Seperti itu Dulu itu ceritanya saya diangkat menjadi pengurus itu pada tahun 2016 Oh 2016 Ya jadi saya awal Mondo itu 2015 Satu tahun merasakan menjadi warga seperti itu ya Kemudian tahun 2016 diangkat kemudian menjadi pengurus Pertama saya diangkat menjadi pengurus itu sebagai pengurus bidang bendahara Oh bendahara Bendahara ya Berarti pernah menjabat sebagai sultan ya Gitu bisa jadi Kemudian setelah itu saya menjabat bendahara itu kurang lebih selama tiga tahun Cukup lama ya Alhamdulillah Kemudian setelah itu karena ganti ke pengurusan Saya kemudian ada di bidang penelitian dan pengembangan Atau biasanya orang-orang sebut itu research and development Seperti itu Gak banget sekali Ya seperti itu Kemudian saya di bidang itu kurang lebih dua tahun Kemudian baru dari sana saya dapat amanah untuk menjadi ketua Pondo sampai sekarang Seperti itu Jadi prosesnya gak langsung jadi ketua Pondo Prosesnya panjang Seperti itu Nah Mbak Nisi membahas tentang ketua Pondo Saya dengar-dengar di Daludal Tim ini Katanya ada tiga ketua Pondo Benar? Benar Nah saya mikir ini unik untuk dibahas gitu loh Karena kan Indonesia sebesar ini itu hanya dipimpin oleh satu orang Nah Daludal Tim ini dipimpin sampai tiga orang gitu Tiga ketua Nah Mbak Nisi bisa menjelaskan Jadi betul mungkin asrama dalam utara dalam timbul ini sedikit berbeda Dibandingkan asrama yang lain Kalau asrama yang lain ketuanya hanya satu Berpusat di satu ketua Nah sedangkan kalau di dalam utara dalam timbul ini Betul ada tiga ketua Jadi semuanya sudah ada pembagiannya Yang pertama ada ketua bidang akademik Itu saya sendiri Nah untuk ketua bidang akademik ini Membawahi beberapa departemen Yang pertama itu ada departemen terbiah wataklim Kemudian ada departemen yang kedua Pengembangan minat dan bakat Pengembangan minat dan bakat Kemudian yang ketiga ada juga departemen lead bank itu tadi Research and development tadi Itu yang bagian saya ketua akademik Berarti ada tiga bidang ya Ada tiga bidang yang saya bawahi Kemudian yang kedua ada ketua bidang kedisiplinan Nah ketua bidang kedisiplinan ini juga membawahi beberapa departemen Yang pertama itu ada departemen keamanan Nah kemudian yang kedua ada juga departemen ubudia Ubudia ini Ibadah gitu ya Terkait dengan ibadahnya santri Kemudian yang ketiga itu ada departemen kesehatan Nah ketiga departemen ini ada dalam bawah naungan ketua bidang kedisiplinan Seperti itu Kemudian yang terakhir ada ketua bidang teknis Ini ketuanya yang mengurusi segala urusan teknis ini Jadi ketua teknis ini membawahi beberapa departemen juga Yang pertama ada departemen jasa boga Oh tentang makannya santri ya Ya yang mengurus tentang makannya santri itu Kemudian yang kedua ada departemen sarana dan prasarana Oh tentang biasanya anu ya Iya Nah itu kan itu Kalau WSWM often itu bagiannya itu Kemudian yang ketiga itu ada departemen kooperasi Nah jadi ketiga departemen ini ada dalam apa ya Kekuasaannya ketua bidang teknis seperti itu Tapi dari ketiga ini ada tetap ketua umumnya seperti itu Oh seperti itu Jadi ketua umumnya itu juga merangkap sebagai ketua bidang akademik Nah itu saya sendiri Berarti Pak Nensi adalah selain sebagai ketua Berarti Pak Nensi ini selain sebagai ketua bidang akademik Juga sebagai ketua umum penduduk santri dan daludal tim Ya seperti itu Nah Pak Nensi tadi Pak Nensi kan sudah menjelaskan tentang Tiga ketua itu beserta bawahan-bawahannya Nah dan sekarang saya ingin tahu Apa saja sih program yang ada di daludal tim Kan pastinya berbeda ya dengan penduduk yang lain Ya kalau berbicara dengan program sudah pasti ada perbedaan dengan asrama-asrama yang lain Untuk daludal tim sendiri secara garis besar programnya itu terbagi menjadi dua Yang pertama ada program internal kemudian yang kedua ada program eksternal seperti itu Berarti programnya ada dua ya ada program internal sama program eksternal seperti itu Kita pengen tahu yang program internal terlebih dahulu Pak Nensi ini seperti apa programnya terus ditujukan untuk siapa Nah kalau program internal kalau berbicara tentang program internal ini kan program yang memang dibuat Dibuat oleh pesantren tapi dikhususkan hanya untuk bagi teman santri yang bermukim di pesantren Jadi seluruh rangkaian kegiatan Yang ada dalam program ini memang ditujukan hanya untuk teman-teman santri yang menetap seperti itu Nah untuk bidang Apa program yang internal ini Kita terbagi menjadi tiga Yang pertama itu ada Namanya itu program Santri Tahfidul Quran Kemudian ada juga program Santri Non Tahfidul Quran Kemudian yang ketiga ada juga Program khusus kelas tiga Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan juga Sekolah Menengah Kejuluan Syarifuddin Ada program khusus kelas tiga seperti itu ya Iya ada Oke mana sih Tadi Mbak Nensi kan sudah menjelaskan tentang program internal ya Duh Tahfid Tahfid sama program khusus kelas tiga Nah saya tertarik untuk membahas yang Tahfid dulu Pak Nensi Karena kan yang saya tahu ya Pondok Duldal Tim ini dikenal dengan Pondok Tahfid seperti itu Saya nggak tahu siapa yang mulai beli Daldal Tim ini sebagai Pondok Tahfid Padahal ya kita juga punya Santri yang Non Tahfid seperti itu Tapi di kalangan masyarakat memang dikenalnya sebagai Pondok Tahfid seperti itu Untuk yang program Tahfid sendiri Kita ada beberapa kegiatan atau beberapa program Yang pertama ada program pembinaan tim prestasi MTK Kabupaten Lumajang Kak Fafa Bagaimana itu? Jadi di dalamnya itu ada kegiatan Kita sudah mempersiapkan kader-kader Untuk dapat kita kirim nanti Misal ada event Mesela Bokotilawati Al-Quran Baik itu tingkat Kabupaten ataupun tingkat provinsi Jadi kita sudah seleksi teman-teman Santri yang sudah punya bakat Kemudian kita bina Untuk kemudian jika ada event seperti MTK itu Kita ibarat kata itu kita sudah siap tempur seperti itu Jadi kita sudah punya bekal nih seperti itu Kemudian yang kedua kita juga ada dalam Tahfid Al-Quran itu namanya program P3APK P3APK Apa ini? Bukan P3K ya P3APK Itu program percepatan penghafal Al-Quran prestasi khusus Ada prestasi khususnya? Iya Berarti ini khusus Santri yang sudah pernah juara atau bagaimana ini? Nah jadi untuk program percepatan penghafal Al-Quran prestasi khusus ini Itu biasanya teman-teman Santri yang apa ya Hafalannya itu di atas rata-rata lah bisa dibilang seperti itu Kalau teman Santri yang pada umumnya bisa tuntas hafalan 30 juz itu dalam kurun waktu 3-4 tahun Nah yang ini bisa dalam kurun waktu 1-2 tahun seperti itu Singkat banget ya Jadi prestasinya tuh khusus Nah dalam hal ini kita juga mempersiapkan teman-teman ini untuk nantinya jika sudah keluar untuk siap apa ya Untuk menerima beasiswa baik itu dalam negeri ataupun luar negeri seperti itu Jadi teman-teman Santri ini sudah punya bekal seperti itu Kemudian teman-teman yang punya prestasi khusus ini kita siapkan untuk sebagai kader MTK Baik itu tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi seperti itu Ada juga beasiswa Tafid kan sekarang banyak tuh perguruan tinggi yang Menawarkan beasiswa Tafid seperti itu Nah kita sudah mempersiapkan itu Baik itu beasiswa Tafid untuk di institut agama Islam Syarifuddin sendiri Ataupun perguruan tinggi lainnya Seperti itu karena sekarang itu kan Tafid itu banyak dijadikan jalan sebagai apa ya Untuk menerima beasiswa seperti itu kan Banyak perguruan tinggi yang menawarkan beasiswa khususnya Tafid ini kan Kita sudah punya bekal lima jus saja Kalau di perguruan tinggi negeri kan sudah Alhamdulillah Tapi ya walaupun dalam tanda kutip Tidak serta-merta kita ikut Tafid Tujuannya untuk mendapatkan beasiswa tidak seperti itu Kita anggap saja beasiswa ini sebagai balokahnya kita dari menghafalkan Qur'an itu sendiri Tak apa-apa Nah itu program yang ada di daludar tim khususnya bagi sentri Tafidul Qur'an Oke itu kan yang khusus Tafidul Qur'an ya programnya Nah sekarang yang non-Tafidul Qur'an Apa saja programnya Mbak Ning sih? Kalau program bagi sentri yang non-Tafidul Qur'an Tentunya sedikit berbeda dengan sentri yang Tafidul Qur'an Kalau untuk yang sentri non-Tafidul Qur'an Itu ada beberapa program Yang pertama itu ada kajian kitab Baik itu sorogan ataupun klasikal Jadi yang dikaji itu kitab-kitab uning Mulai dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi Seperti itu Kemudian ada juga musyawarokitab 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 ini tidak hanya diikuti oleh sentri yang non-Tafid saja Sentri yang Tafidul Qur'an juga ikut ke dalamnya Seperti itu Jadi bisa dibilang kalau yang sentri Tafid itu Jalan keduanya Kitab jalan Al-Qur'annya jalan Seperti itu Keren sekali Kemudian untuk program yang ketiga Bagi sentri non-Tafidul Qur'an ini Ada Kiruatul Qur'an Sekirah Binavor Maksudnya bagaimana ini? Kiruatul Qur'an Binavor itu Biasanya kita laksanakannya setelah Jama'ah Ma'urib Ba'dah Ma'urib Di dalamnya kita mengajarkan teman-teman sentri itu Cara membaca Al-Qur'an yang benar Mulai dari tajwidnya Kemudian Makhurijil hurufnya Kemudian faswahnya Nah tentunya didampingin oleh ustadzah-ustadzah Yang sudah memang mumpuni di bidangnya Seperti itu Kiruatul Qur'an Binavor ini Tidak hanya diikuti oleh sentri non-Tafidul Qur'an Sentri Tafidul Qur'an juga ikut ke dalam kegiatan ini Seperti itu Kemudian ada juga Pengembangan dakwah digital Bagaimana maksudnya pengembangan dakwah digital? Nah seperti yang kita sudah ketahui bersama Dan pemirsa mungkin juga sudah Ada yang tahu ya Kita itu punya tim media Namanya itu tim digital dakwah Nah seperti itu Jadi kita juga punya beberapa sosmed tuh Ada TikTok Kemudian juga kita punya Instagram Kemudian kita juga punya Facebook Kita juga punya Youtube Nah yang mana isi dari konten seluruh media ini Memang orisinil asli karyanya Santriwati dalam utara, dalam timur sendiri Seperti itu Tafal-Tafal Mulai dari proses recording-nya Kemudian tag video-nya Kemudian dari proses editing-nya Proses desain-nya Itu memang asli karya anak darudal tim sendiri Seperti itu Sekarang sekali ini anak darudal tim pemirsa Dan itu tentunya Tidak mudah untuk bisa Apa ya Mencapai titik itu Seperti itu Jadi kalau dulu mungkin Isi kontennya Ya namanya juga belajar Baru pemulai Mungkin masih standar Seperti itu Kemudian karena berkat Apa ya Dukungan dari pengasuh Jadi kita difasilitasi Untuk didatangkan Pelatihan profesional di bidangnya Mulai dari Pelatihan editing video Kemudian editing foto Jadi kita memang benar-benar Difasilitasi Dengan alat-alat yang juga Alhamdulillah sekarang sudah lengkap Jadi terima kasih Untuk ibunya Yang sudah mendukung kami Dengan sepenuhnya Itu yang Apa Yang tadi Program Santri Nomor Tafidul Quran Nah jangan salah Pesertanya digital dakwah ini juga Diikuti oleh Santri Tafid juga Oh seperti itu Kebanyakan kru medianya itu Memang Santri Tafidul Quran Jadi Komplit Sudah Tafidul Quran Terus Pinter ngaji kita Dan juga pinter dalam Bidang digital dakwah Dalam media Kemudian ada juga Program Pengembangan minat dan bakat Seperti itu Yang pertama Kita ada Pengembangan Public speaking Tiga bahasa Apapa Tapi datu begitu ya Ya betul Ada Mulai dari yang bahasa Arab Kemudian yang bahasa Inggris Kemudian bahasa Indonesia Kemudian yang kedua Kita ada juga Pengembangan bahasa asing Nah jadi Kita sudah mendatangkan Guru-guru Yang memang Ahli lah Seperti itu Ahli di bahasa Arab Kemudian ahli di Bahasa Inggris Seperti itu Kemudian ada juga Yang pengembangan minat bakat ini Pembinaan tim cerdas cermat Al-Quran Tim cerdas cermat Al-Quran Ini bagaimana maksudnya Cerdas cermat Al-Quran Apa tebak-tebakan ayat Apa bagaimana ini Bukan Jadi Kalau pembinaan cerdas cermat Al-Quran itu Isinya Kita kan biasanya Kalau lomba tingkat kabupaten Maupun provinsi itu kan Biasanya Ini bisa dikenal dengan Musabah Fahmil Quran Oh Namanya dari Fahmil Quran Cerdas cermat Al-Quran Jadi Di dalamnya kita itu Apa ya Isinya itu Pembinaan Teman-teman sentri itu Yang mana pertanyaannya itu Seputar Al-Quran Mulai dari Misal Asbabun Nuzulnya Kemudian Kandungan dari ayat-ayatnya itu apa Seperti itu Kemudian Surat ini turun di mana Kemudian berkaitan dengan siapa Nah seperti itu contohnya Kemudian ada juga Pembinaan seni islami Pembinaan seni islami Ini maksudnya bagaimana Pembinaan seni islami itu Meliputi Yang pertama itu Hadrah Al-Banjari Oh Hadrah Al-Banjari Seperti yang sudah Mungkin teman-teman Sudah banyak tahu Bahwa Daludal Tim itu Punya tim Al-Banjari Namanya Ashraful Mustafa Nah Ashraful Mustafa Kemudian Kita juga ada Dalam seni islami itu Ada Tilawatil Quran Dan Tartilul Quran Nah Jadi kita juga Mendatangkan Guru Yang memang ahli Dalam Tartil dan Apa Tilawatul Quran Ini sendiri Seperti itu Kemudian ada juga Yang terakhir Dalam seni islami itu Seni kaligrafi Oh seni kaligrafi Pintar ini ya Ya Pintar ngelukis Jadi kita juga punya Beberapa santri Yang memang punya Minat dan bakat Dalam seni kaligrafi ini Dan kita juga Difasilitasi oleh Pengasuh Guru yang memang Benar-benar Ahli dalam Bidang kaligrafi ini Yang mana Guru ini Akan membina Teman-teman santri Yang punya minat dan bakat Untuk kemudian Bisa Memang Betul-betul Ahli Dalam kaligrafi ini Seperti itu Kemudian Ada juga Program Ubudiah Program Ubudiah ya Apa saja di dalamnya Kalau program Ubudiah ini Yang pertama kita Pembiasaan Sholat berjamaah Kafafa Oh iya Jadi Sholat lima waktu itu Kita Latih teman-teman itu Untuk Selalu berjamaah Agar nantinya Kalau sudah pulang ke masyarakat Tidak lagi di pondok pesantren Teman-teman ini Sudah terbiasa sholat Dengan cara berjamaah Seperti itu Kemudian Yang kedua Kita juga ada Pembiasaan sholat duha Dan puasa sunnah Seperti itu Nah kemarin Di bulan Muharram Puasa Apa itu namanya Tasu'ah dan asyurah Nah Kita juga Membiasakan teman-teman santri Untuk berpuasa Kemudian Ada juga Pembacaan sholat nabi Kemudian Roti bulhadad Manakib Syekh Abdul Qadirajailani Kemudian Ada juga Pembacaan Hisbun Nasor Ayat 30 Dan masih banyak Lanya Seperti itu Banyak sekali ya Terkait Ubudiyah ini Banyak sekali Ubudiyah itu memang Mantap lah Seperti itu Mantap Kemudian ada juga Peringatan hari besar Islam Misal kayak Apa itu namanya Maulid Maulid nabi Kemudian Isra'ami Roj Nah Dalam kegiatan ini Kita Ikut sertakan seluruh teman santri Seluruh teman santri Ikut andil Dalam kegiatan ini Kemudian yang terakhir Ada juga Pelatihan Manasik haji Pelatihan Manasik haji Jadi Pelatihan Manasik haji ini Sudah menjadi Agenda rutin Pondok pesantren Dalu Daltim Utamanya Tiap bulan Tul hijab Kita Sudah pasti Melaksanakan Kegiatan Manasik haji ini Tujuannya Agar teman santri ini Punya bekal Ya walaupun Kita juga Belum pernah ya Kemekal secara langsung Tapi Mungkin ini Akan jadi jalan Seperti itu ya Jadi Pengasuh juga Mendatangkan Apa ya Mutawif istilahnya ya Mutawif yang memang Sudah betul-betul Pernah gitu loh Sudah memang Berpengalaman Jadi kita Dalam proses Manasik haji itu Sudah tahu betul Oh Ini Misal kita melakukan Jumroh apa Kemudian Lempar jumroh yang keberapa Seperti itu Kemudian Tawaf-tawafnya Jadi kita memang Betul-betul diajari Dalam proses Pelatihan Manasik haji ini Berarti nanti Kalau kita umroh Atau haji Sudah Gak asing lagi Gak asing itu Gak praktik saja Sesungguhnya Seperti itu Itu untuk yang Program Bagi Santri Non-Tahfi Ya walaupun Ada beberapa kegiatan Yang memang Diikuti oleh Santri Tahfi Al-Quran Seperti itu Baik kan ini sih Nah Terakhir ini Ada program Kelas 3 MA SMK Dan MTS Nah ini Maksud program ini Bagaimana Dan apa tujuannya Jadi kalau Dulu itu kan Yang kelas 3 Baik itu Madrasa Senawiyah Madrasa Aliyah Ataupun Sekolah Menengah Kejuruan Kan asrama Asramanya masih campur Ada yang di dalam utara Ada yang masih Di dalam timur Mulai dari tahun kemarin Itu Untuk yang Kelas 3 Khusus yang kelas 3 Baik MTS MA Dan juga SMK Sekarang asramanya Difokuskan di dalam utara Berarti hanya Kelas 3 saja Hanya kelas 3 Yang ada di dalam utara Jadi dalam utara itu Memang difokuskan Untuk teman santri Yang kelas 3 Nah jadi Mereka itu Sekarang difokuskan Di dalam utara Tentunya dengan Fasilitas yang baru Seperti itu Nah ini Dengan fasilitas yang baru Dan juga Dengan tambahan Kegiatan Pemuatan skill Berorganisasi Jamiyah kemasyarakatan Berorganisasi Jamiyah kemasyarakatan Ini ada apa saja Di dalamnya Jadi Tujuannya Ibu Nyai Untuk Apa Memisah Yang kelas 3 Difokuskan di dalam utara ini Yang pertama Karena Ada tambahan Apa ya Kegiatan khusus kan Yang tadi saya jelaskan Ada Tambahan Penguatan skill Berorganisasi Jamiyah kemasyarakatan Seperti Teman-teman santri ini Diajari caranya Memimpin Pengajian kegiatan rutin Kemudian Memimpin Kayak istilosa Kemudian Memimpin Tahlil Memimpin Apa ya Istilahnya Kalau di masyarakat Meslimatan Kemudian Yasinan Jadi Teman-teman ini Memang sudah dilatih Agar nantinya Kalau mereka sudah Keluar dari pesantren Mereka sudah Punya bekal Ketika mereka Terjun ke masyarakat Mereka sudah tidak Gakit lagi Ketika Duh Ayo dipimpin Ini meslimatannya Jadi mereka sudah Punya bekal Kalau orang-orang kan Agak gede Nah Biasanya kalau orang yang Jarang pegang Itu kan Kalau sekali dikasih Mekan takut Jadi kita sudah latih Teman-teman yang kelas 3 ini Agar nantinya Kalau Sudah terjun ke masyarakat Mereka sudah Punya bekal Dan tidak takut lagi Seperti itu Selain itu Selain itu Ada juga program Penguatan skill Kemandirian ekonomi perempuan Skill Kementerian ekonomi perempuan Itu bagaimana maksudnya ini? Jadi Ini Alhamdulillah Kemarin ini Kita sudah melaksanakan Apa ya Pelatihan kewirausahaan Seperti itu Jadi Tujuan dari adanya Tambahan Bahan kegiatan ini Sebagai bekal awal Para teman santri Untuk kemandirian Finansialnya nanti Seperti itu Jadi Ada beberapa Keterampilan Yang bisa dilakukan Teman-teman santri Dari rumah Seperti itu Jadi Di dalam rumah Mereka juga tetap kreatif Dan inovatif Seperti itu Jadi Kalau mereka sudah keluar Nantinya Mereka sudah punya bekal Bagaimana Cara Yang paling kita lakukan Mengolah Barang yang Tidak berguna Barang yang sudah Tidak dipakai Untuk kemudian Diolah menjadi Barang yang Mempunyai nilai ekonomi Seperti itu Kemarin kita sudah Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan keset Apa-apa? Pembuatan keset? Iya Jadi kita buat Keset itu Dari baju Yang memang sudah Tidak terpakai Jadi kita datangkan Pelatih yang Sudah profesional Datangkan tim Kita latih Teman-teman Yang kelas 3 ini Bagaimana caranya Membuat keset Yang awalnya Kan dari baju Yang tidak terpakai Daripada dibuang Nah Kita Kita olah Kemudian Untuk menjadi keset Yang mana Keset ini Nantinya Kita bisa Jual ke masyarakat luas Yang tentunya Punya nilai ekonomis Seperti itu Berarti Santri kelas 3 ini Sudah diajari Untuk bagaimana Dia nanti Berwirausaha Seperti itu Kemudian Kedepan Kita juga akan Membekali Teman-teman Santri yang kelas 3 ini Keterampilan Makeup artis Kok seru Kayaknya Jadi Atau Bisnis yang terkait Dengan make up artis Seperti Henaat Kan sekarang Henaat Kemudian Nailat Jadi Teman-teman Santri kan Biasanya suka tuh Yang Berbau-bau Kayak gitu Jadi Pengasuh punya Program Kedepan ini Kita akan Melaksanakan Kegiatan Yang Mengarah ke Make up artis ini Seperti itu Kemudian Kedepan Kita juga akan Melaksanakan Mungkin tidak akan Lama lagi Kita juga akan Melaksanakan Kegiatan Untuk yang kelas 3 ini Keterampilan Food and Bevelage Apa itu Food Food and Bevelage Ini Sudah asing Apa ini Bahasa Simpulnya itu Kuliner Teman-teman Santri ini Akan Diajarin Misal Cara membuat Makanan yang Unik-unik Seperti itu Kemudian Nanti bisa Dijual Belikan Seperti itu Jadi Tujuannya Adanya Kegiatan ini Biar nanti Kalau teman-teman Utamanya kan Yang kelas 12 ini Kalau Kebanyakan Yang kelas 12 ini Kalau tidak keluar Lanjut Seperti itu Keluarnya itu Ada yang memang Keluar Untuk melanjutkan Setadinya Ke perguruan tinggi Ataupun Mereka lebih memilih Untuk bekerja Daripada Nanti mereka Sampai ke rumah Bingung Saya mau kerja apa Kan sudah Dibukali Keterampilan Dari Pondok pesantren Seperti itu Jadi Apa salahnya Buka Lapangan pekerjaan Sendiri Seperti itu Baik Itu program Untuk yang kelas 3 Kak Fafa Oke Itu program Untuk kelas 3 Tadi kita itu Sudah membahas Panjang lebar Program internal Pondok pesantren Daludal tim Saya sekarang penasaran Terkait program Yang eksternal Ada apa saja Di dalamnya Tadi kan saya di awal Menyebutkan Bahwasannya Program Pondok pesantren Kiai Sherifuddin Dalam utara Dalam tim Itu kan Ada 2 Internal dan eksternal Tadi saya sudah menjelaskan Yang internal Sekarang yang eksternal Kalau yang internal Tadi kan Program dari pesantren Yang dikhususkan Untuk pesantren yang mukim Kalau yang eksternal ini Kak Fafa Dan pemilisan di rumah Program dari pesantren Yang bekerja sama Dengan pihak luar Seperti itu Jadi yang pertama Ada pengiriman Guru tugas Tafidul Quran Kepada pesantren Pesantren lain Yang melakukan Permohonan kepada kita Seperti itu Berarti ini Udah ada guru tugas Tafid ya Dari Pondok dan Dalit Ya Jadi tahun ini Merupakan tahun perdana Kita Mengeluarkan guru tugas Tafid Ke pesantren Yang sudah melakukan Permohonan kepada kita Nah tentunya Guru yang Kita kirim Ke pesantren yang lain ini Sudah yang pertama Tuntas hafalan 30 justnya Kemudian sudah Sudah melakukan Tasmi Kemudian yang kedua Dia juga mumpuni Dalam hal Kitabnya Berarti gak cukup Hatap 30 just saja Ya Dia harus mumpuni Dalam kitab juga Kemudian yang kedua Program eksternalnya itu Ada Pondok Ramadan Pondok Ramadan Ini program khusus Ramadan Saja Apa bagaimana Ya Pondok Ramadan ini Kita bekerjasama Dengan sekolah-sekolah Dasar Atau Madrasa Ibtidaiyah Yang sudah melakukan Permohonan kepada kita Nah Ramadan kemarin Tahun perdana Bagi kita Dan kali pertama Bagi kita Untuk melaksanakan Pondok Ramadan ini Jadi Pada Ramadan kemarin Kita sudah keliling Ke beberapa SD Yang ada di Kawasan Kedung Jajang Dan juga Di daerah Sukodono Kita sudah datang Ke SD SD Kita memberikan Materi seputar Kepesantrenan Kemudian Materi seputar Fikih Kemudian Ahlak Kemudian juga Tentang Si Roh Nabawiyah Intinya Hal-hal yang Berputar Seputar Kepesantrenan Seperti itu Jadi Ini merupakan Program eksternalnya Pondok Pesantren Dalam Utara Dalam Timur Oke Mungkin ada yang lain Program eksternalnya Selain itu Ada Selain itu Kita juga ada Namanya P3A P3K P3A Agak ya P3A Kalau P3K itu kan Obatnya Berarti itu kan Jadi ini P3A Kalau P3A ini Namanya Program Pembibit Penghafal Al-Quran Oh Seperti itu Jadi Pesertanya Yang ada Dalam P3A ini Anak-anak Yang mulai Dari tingkatan Paut Kemudian TK MI Sekolah Dasar Nah Jadi sekarang Kita punya Santri kurang lebih 70 peserta P3A ini Yang mana 70 peserta ini Ada yang berasal dari Sekitaran Desa Wonorejo Ada juga yang dari Luar Wonorejo Misal dari Solok Gondang Kemudian dari Guru Bokan Nah jadi Setiap Bagga Maurib Anak-anak kecil ini Diantarkan oleh Orang tuanya Ke Pondok Untuk kemudian Dipasrahkan kepada Ustazah Kemudian nanti Ustazahnya ini Bertugas Menyimah hafalan Si Anak kecil-kecil ini Ya Walaupun Proses penghafalnya Tentu berbeda Dengan Anak-anak Tafidul Quran Yang memang sudah Besar Seperti itu Kalau boleh tahu Proses penghafalnya Bagaimana Untuk Anak P3A Kalau untuk Anak yang P3A ini Kan Yang namanya juga Kita ngomong Anak paut Anak Pekah Jadi Kita baca Kemudian mereka Menirukan Seperti itu Jadi kita bacanya Berulang-ulang Mereka juga Menirukan Seperti itu Jadi Ya maklum Kalau satu ayat itu Bisa sampai Tiga hari Bisa sampai Empat hari Seperti itu Karena Memang Kalau anak kecil ini Kan proses menghafalnya Dari proses mendengar Paut Kan mana mungkin Bisa baca Al-Quran Seperti itu Walaupun Tidak menutup kemungkinan Ada Tapi kan Sebagian besar Masih Abad Seperti itu kan Jadi Kita prosesnya itu Kita baca Kemudian kita baca Ulang-ulang Kemudian diikuti oleh Santri ini Jadi Satu ayat itu Bisa sampai Tiga Sampai Empat hari Seperti itu Ibu-ibu ngirim Kan ngirim Hanya boleh Di hari Jumat Oh iya Seperti itu Oke Mungkin ada lagi Program eksternal Di Dalu Daltim ini Sudah kayaknya Terbatas hanya Ketiga itu Perliman guru tugas Netafid Ke pesantren yang lain Kemudian Pondor Ramadan Dan PT GA itu Nah Mbak Nisi Biasanya kalau saya itu Lewat di Daltim itu ya Kan banyak anak kecil-kecil Pagi Malam Siang Pasti ada anak-anak itu Itu santri apa Cuma anak-anak main sih 13 sancil putra Dan 10 sancil putri Seperti itu Ini Sancil ini Putra-putri gabung gitu Beda dong Jadi yang sancil putra itu Di Pondor Daltim putra Kemudian yang sancil putri Ada di Pondor Daltim putri Seperti itu Jadi Ya betul Kata Kak Fafa bilang Kalau Pagi Siang Malam Sore Itu Banyak anak kecil-kecil Itu bukan anaknya warga Kak Fafa Dan itu Memang santri Dalam utara Dalam timur Sancil lah Istilahnya Seperti itu Santri Cili Seperti itu Nah Mbak Nisi Bicara tentang Sancil ya Nah apakah programnya Sancil ini sama Dengan mbak-mbaknya Yang besar Apa berbeda Tentunya Karena mereka Masih kecil ya Sancil Jadi Programnya Tentu berbeda Dengan Mbak-mbak santri Atau Mas-mas santri Yang lain Seperti itu Kalau yang Sancil ini Kita cerita dari Bangun tidurnya dulu ya Jadi Kalau yang Sancil ini Subuh itu Bangun Ya Jadi yang namanya Anak kecil Mungkin proses Membangunkannya Lebih lama Dibandingkan Santri yang besar Seperti itu Mungkin kalau Santri yang besar Kita butuh Waktu 5 menit Kalau untuk yang Sancil mungkin 3 kali lipatnya Seperti itu Jadi Proses membangunkan Tidurnya itu Sudah lama Seperti itu Kemudian Setelah itu Kita Biasakan mereka Untuk ikut Jama'ah sholat subuh Seperti itu Kemudian setelah jam Asolat subuh Mereka siap-siap Untuk mandi Untuk berangkat sekolah Setelah itu Mereka Di jam 6 Mereka ada tambahan Pegiatan Cara menulis pego Sudah diajari cara menulis pego Mereka sudah diajari cara menulis pego Setelah itu Mereka Sarapan pagi Yang mana sarapannya memang Di Apa ya Diawasi khusus oleh ibu pengasuh ya Jadi oleh ibu nyai Jadi memang Sarapannya itu memang Betul-betul diperhatikan Kemudian setelah itu Mereka berangkat Sekolah Seperti itu Baru di jam setengah 2 Nanti mereka datang Biasa yang namanya anak kecil Mereka masih main-main Setelah itu Jam 2 itu Jam makan siang Sih bagi mereka Jadi Yang namanya Anak kecil ya Kadang Mbak-mbak pendampingnya itu Harus nyari Untuk makan itu Mereka harus dicari Harus dipaksa Seperti itu Kadang ada yang nangis Kadang ada yang memang Lagi berantem sama temennya Berantemnya itu Gara-gara harus peles Misal Mainannya diambil Atau apa Jadi mbak-mbak pendampingnya Harus ekstra sabar Harus ekstra telaten Seperti itu Baru Setelah itu mereka Ada kesempatan untuk tidur Tapi mereka jarang tidur Pasti main ya Pasti main Seperti itu Kemudian setelah itu Mereka ikut jamaah Sholat Asar Nah setelah itu Mereka siap-siap Untuk berangkat Tepeki Oh tepeki Baru setelah itu Kemudian Mbak dan Mauri Mereka ikut kegiatan P3A itu Jadi mereka gabung Dengan anak-anak yang dari luar Seperti itu Kemudian Setelah jamaah Aisyah Mereka juga ada Jam belajar malam Untuk pelajaran Yang akan dikaji Di sekolahnya besok Jadi misal ada PR Nah itu ada Mbak-mbak pendamping Yang memang khusus Menemani belajarnya Si Sancio ini Baru nanti di jam 9 Kegiatannya mereka selesai Baru mereka akan tidur Tapi karena anak kecil Pas belajar itu Kita pun juga harus nyari Padahal ada yang memang Sudah tidur duluan Ada yang main kesana Ada yang main kesini Jadi memang harus Ekstra sabar Harus ekstra telaten Seperti itu Gak apa-apa Oke Tadi Bang Sih kan sempat Menyinggung tentang Apa namanya Apa? Sancio Bukan-bukan Pendamping Pendamping Sancio Ini pendamping Sancio itu Maksudnya bagaimana? Apa dia harus Menemani Sancio Ngomong Jadi bangun tidur Sampai tidur lagi Apa bagaimana? Nah jadi fungsinya Ada kan namanya Itu istilahnya Ustazah pendamping Dan Ustazah pendamping Seperti itu Kalau untuk yang Sancio putra Memang didampingi oleh Ustazah-ustazahnya Kemudian untuk yang Sancio putri Memang didampingi langsung oleh Mbak-mbak Seperti itu Jadi fungsinya Mbak-mbak pendamping disini Yang pertama Memperhatikan Segala kesiapan Sekolahnya Mulai dari Mata pelajarannya Bukunya Kadang bukunya ada yang hilang Nangis Seperti itu Jadi mbak-banyak Saya harus nyari Kelumari satu persatu Seperti itu Kemudian Dari bajunya Seragamnya Jadi itu memang Harus diperhatikan Kemudian setelah itu Makannya juga Makannya juga Mereka ada kan memang Anak kecil Susah makan Jadi kita Harus bagaimana caranya Agar si Sancio ini Mau makan Seperti itu Kemudian Tidurnya pun Juga harus disuruh Seperti itu Jadi kadang Kalau malam itu Sudah jamnya tidur Mereka masih kemana Masih ke sana Kemari Jadi Mbak-banya juga harus nyari Biar mereka Tidur Agar nantinya Di pagi harinya Mereka tidak telah Sekolahnya Seperti itu Oke Jadi itu tugas dari Mbak-mbak pendamping Dan juga Tugasnya Mbak-mbak pendamping ini Untuk memegang Keuangannya Si Sancio Nah Jadi uang jajannya Si Sancio ini Terkontrol Jadi sehari itu Mereka Dijata Sehari Misal 10 ribu Jadi paginya 3 ribu Sianya 3 ribu Malamnya 3 ribu Seperti itu Jadi Mereka sudah Diajari Apa ya Hemat lah Seperti itu Selain itu Mereka juga Diajari mandiri Nah Setelah pulang sekolah Ayo taruh Bajunya Di tempatnya Atau Langsung Tata bukunya Ke lemarinya Intinya Jangan kocar kacir Seperti itu Jadi kita juga Mengajari mereka Agar mereka Bisa mandiri Di usianya yang Masih Kecil Seperti itu Seperti ini Sancio Anu ya Diperhatikan betul Begitu Oke Itu tadi kita Sudah membahas Setelah Sancil Nah Sekarang Saya ingin Tahu Kan Daludar Tim itu Terkenal dengan Pondok pesantren Yang aktif Dalam pembuatan Videoclip Tentang Selawat-selawat Dan juga Kosida-kosida Islami Begitu ya Jadi Kalau Apa ya Orang bilang itu Sering buat Videoclip Nah Jadi Sebenarnya Kita itu Ada Program Seni Islami Nah Yang mana Di dalamnya Ada Hadrah Al-Banjari Jadi Proses Pembuatan Videoclip Itu Tentunya Mengikut Sertakan Personil Yang ada Pada Grup Al-Banjari Itu Mulai Dari Vokalnya Seperti Itu Jadi Memang Prosesnya Lama Untuk Bisa Jadi Satu Videoclip Yang Kemudian Bisa Ditonton Ratusan Atau Bahkan Ribuan Orang Itu Prosesnya Lama Ada Proses Pengeblengan Olah Vokalnya Dulu Kemudian Apa Gerak Tubuhnya Gimana Jadi Memang Betul-betul Diperhatikan Oleh Ibunya Seperti Itu Kemudian Juga Proses Pemilihan Lagunya Seperti Itu Jadi Untuk Bisa Jadi Satu Videoclip Itu Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Mulai Dari Take Videonya Yang Tentunya Berulang Ulang Seperti Itu Kemudian Pindah Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Seperti Itu Sebetulnya Kalau Videoclip Itu Biasanya Puncak Dari Pembinaan Selama Satu Tahun Jadi Selama Satu Tahun Itu Teman-teman Itu Digembleng Mulai Dari Olah Vokalnya Kemudian Baru Nanti Kita Wujudkan Dalam Bentuk Videoclip Seperti Itu Nah Mbak Nisi Oke Tadi Kita Sudah Bincang-bincang Terkait Dengan Videoclip Pondok Pesantri Kisarifudin Dalam Utara Timur Saya Pengen Tahu Prestasi Apa Yang Diraih Teman Santri Selama Waktu Dua Tahun Ini Jadi Kalau Berbicara Prestasi Yang Paling Terbaru Kemarin Kita Sudah Mendapatkan Juara Dua Musabako Hif Dil Quran 10 Juz Ya Tingkat Nasional Di Semendak Madura Nah Seperti itu Jadi Alhamdulillah Kemarin Kita Sudah Bersaing Dengan Pondok Pesantren Dari Mana-mana Dari Indonesia Seperti Dari Jawa Barat Kemudian Dari Jogja Dari Kalimantan Jadi Kita Sudah Bersaing Alhamdulillah Kita Dapat Dijuara Duanya Seperti itu Ya Kemudian Di Bulan Mahram Kemarin Kita Dapat Kabar Gembira Bahwasannya Ada Salah Satu Santri Dalam Utara Dalam Timur Yang Lolo Seleksi Ke Al-Azhar Kaira Mesir Seperti itu Jadi Mendapatkan Beasiswa Untuk Kuliah Di Kaira Seperti itu Dan Jangan salah Bahwa Santri Yang Lolos Itu Merupakan Santri Tafidul Quran Yang Sudah Tentas Hafalannya 30 Jus Sebenarnya Masa Kali Sudah Hafal 30 Jus Dapat Beasiswa Ke Mesir Jadi Plus Kemudian Kemarin Di Bulan Muharram Kita Juga Sempat Memborong Piamani Dari Lomba Muharram Atau Semarak Muharram Yang Diadakan Oleh Ibnu Tedun Jajan Jadi Kita Kemarin Bawa Pulang Hadiah Dari Tingkat Lomba Pidato Bahasa Arab Kemudian Dari Kaligrafi Kemudian Dari Cerdas Cermat Al-Quran Kita Borong Juara 1 2 3 Kemudian Setelah Itu Kita Bawa Hadiah Dari Tartilul Quran Kemudian Ada Juga Dari Pidato Bahasa Indonesia Seperti Itu Alhamdulillah Jadi Kemudian Di Tahun 2021 Kita Juga Sempat Memperoleh Prestasi Juara 2 Musab Beko Hifdul Quran 15 Jus Di Radio Republik Indonesia Jember Nah Kemudian Ada Juga Juara Tiga Tau Sia Di Radio Republik Indonesia Jember Seperti itu Karena Memang Pada Tahun 2020 2021 Ini Masih Dalam Suasana Pandemi Jadi Pengadaan Lombanya Juga Terbatas Tapi Di Tahun 2021 Kita Juga Ada Beberapa Santri Yang Menjadi Kontingen Dalam Musab Bako Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Nah Jadi Kita Juga Ada Beberapa Santri Ada Tujuh Santri Total Yang Ikut Andil Dalam MTK Tingkat Provinsi Mulai Dari Musab Bako Hifdul Quran 10 Jus Kemudian 30 Jus 5 Jus Kemudian Musab Bako Fahmil Quran Dan Syarhil Quran Jadi Kalau Berbicara Tentang Capaian Prestasi Alhamdulillah Pondok Pesantrian Kiyahis Syarifuddin Dalam Utara Dalam Timur Masih Bisa Meraih Prestasi Berkat Dukungan Pengasuh Kemudian Ustazah Ustazah Dan Juga Semangat Dari Para Santri Sendiri Seperti Itu Tidak Terasa Kita Berbincang Panjang Lebar Oke Mbak Nisi Tadi Sempat Ada yang Saya mau Tanyakan Kan Kalau Di Tafidul Quran Itu Sudah kita Ketua bersama Kalau Pencapaiannya itu Diukur Dengan Diwisuda Kalau Bagaimana Cara Mengukur Prestasinya Maksudnya Santri Tafid Jadi Kalau Bagi Santri Tafid Kita Cara Mengukur Capa Yang Prestasinya Itu Dari Mereka Diwisuda Ketika Hafla Dekat Diwisuda Sebelum Diwisuda Tentunya Mereka Melewati Proses Dari Tasmi Kalau Untuk Yang Wisuda 10 Jus Ada Tasmi 5 Jus 1 Satu Kali Duduk Kemudian Untuk Yang Bisa Dwi Sudah 30 Jus Harus Merewati Tasmi 15 Jus Satu Kali Duduk Nah Itu Cara Kita Mengukur Siapa Yang Prestasinya Santri Tafid Kemudian Bagi Santri Tafid Apa Juga Ada Wisuda Ada Jawabannya Ada Jadi Kita Itu Ada Program Hiftul Kutub Jadi Ada Program Hiftul Kutub Yang Mana Dalamnya Itu Ada Proses Menghafal Kitab Kitab Dihafalkan Jadi Mulai Dari Tingkatan Paling Dasar Ada Akidatul Awam Kemudian Ada Amfilat Tasrifiyah Kemudian Ada Kewa'id Surafiyah Kemudian Juga Ada Tingkatan Selanjutnya Ada Imriti Kemudian Ada Arba'in Anawawi Seperti Itu Jadi Teman-teman Santri Ini Yang Lompafid Ini Mengikuti Program Ini Menghafal Kitab Ini Kemudian Setelah Itu Setelah Mereka Menghafal Nanti Akan Ada Juga Ujiannya Nah Kalau Mereka Lolos Ujiannya Lolos Tesnya Baru Mereka Akan Diwisuda Di Bulan Syakban Seperti Itu Namanya Itu Program Hefdul Kutub Jadi Cara Kita Mengukur Capaian Prestasi Bagi Santri Yang Nontafid Dari Hefdul Kutub Ini Seperti Itu Kita Harus Melalui Proses Ujian Dulu Diwisuda Seperti Itu Bapak Tak Terasa Badi Kita Sudah Berbincang Panjang Lebar Terkait Dengan Kehidupan Pondok Pesantri Dalu Dalti Program Programnya Terus Juga Tadi Ada Sancir Ini Mungkin Masih Ada Para Penonton Atau Ibu Ibu Adik Adik Yang Masih Bingung Untuk Sekolah Di Mana Terus Pondok Di Mana Sekarang Yang Dicari Para Orang Tua Dan Adik Adik Kebanyakan Pondok Yang Komplit Dengan Sekolah Formalnya Mungkin Mbak Dixi Bisa Merekomendasikan Mungkin Pemirsa Di Rumah Atau Ada Adik Adik Yang Masih Bingung Mau Melanjutkan Kemana Atau Mau Masuk Ke Pesantren Mana Jawabannya Ayo Datang Ke Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin Dalam Utara Dalam Timur Nanti Adik Adik Akan Bertemu Dengan Kita Berdua Kita Akan Menemani Proses Belajarnya Adik Adik Mulai Dari Belajar Kitabnya Kemudian Belajar Al-Qurannya Nanti Juga Akan Dampingi Dengan Ustazah Yang Lain Seperti Itu Untuk Pendaftarannya Bisa Langsung Ke Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin Dalam Utara Dalam Timur Atau Kalau Penasaran Dengan Gimana Wujudnya Pondok Pesantren Dalam Timur Teman Bisa Langsung Ke Sosmet Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin Dalam Utara Dalam Timur Instagram Pondok Pondok Syarifuddin Kemudian Untuk Facebook Kita Ada Pondok Syarifuddin Begitupun Terima kasih Banyak Bading Sudah Hadir Disini Memberikan Penjelasan Seputar Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin Jadi Kami Lebih Mengenal Lebih Dalam Lebih Intens Kepada Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin Utamanya Dalam Utara Dan Timur Ini Terima Kasih Juga Sampailah Kita Di Penghujung Acara Syarifuddin Podcast Kali Ini Saya Memohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Maupun Perbuatan Karena Ini Juga Merupakan Kali Pertama Saya Tampil Disini Jangan Lupa Terus Saksikan Syarifuddin Podcast Dan Juga Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax